teman-teman untuk membuat gerak dasar dari pohon ini jadi teman-teman yang baru masuk kita harap simak video selesai karena dipertengahan dan diakhir video saya memberikan tips bisa jadi referensi dan tambahan teman-teman semua khusus teman-teman pemula ya walaupun sepatu masih pemula masih banyak hal-hal yang saya ceritakan nah jadi hasil yang saya dapat itu itu saya ceritakan pada channel nah jadi kita wiring kita usahakan kita nggak udah di tempat yang saya pernah kena wiring ya teman-teman karena ini kan kemarin baru kita lepas kita anggap nggak ada dulu nih nah jadi ini tangan pertama ya tangan pertama udah terbentuk ini tangan dulu kalau nggak bagian sini ya di sini yang bakal saya ambil cuman nanti lihat ke depan kita dibandingkan yang ini cuman nunggu ini mencet dulu makanya ini belum sampai sudah oke kalau kemarin sudah menggunakan pohon siang sini teman-teman hari ini saya akan mencetak teman-teman sudah membuat gerak dasar dari pohon siang sini saya ingin untuk teman-teman yang mau tahu bagaimana caranya kita makan proses pembuatan gerak dasar maka simak video selesai dan teman-teman yang baru masuk dalam channel saya kita sedikit informasi bahwa kita sudah membuat video sebanyak 60 video jadi setelah video ini silahkan cek lagi ya channel bonsai kita mau punya bonsai tanam aja dulu tanpa tapi tanpa nanti oke oke nggak oke ketemu lagi dengan bagas di channel bonsai kita teman-teman kemarin kita sudah bikin videonya dan tadi juga sudah bikin cuplikannya di depan tentang pohon ini nah pohon ini kita akan bikin gerak dasarnya nih jadi kalau tadi cuplikan itu menceritakan proses seluruhan nah hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk membuat gerak bonsai dari pohon ini jadi teman-teman yang baru masuk ke channel bonsai kita harap simak video sebelumnya selesai karena di pertengahan dan di akhir video saya akan memberikan tips dan memberikan cerita khusus tentang pohon siang ceng yang saya memiliki ini nah hari ini cukup menarik karena kita akan membuat gerak dasar gerak dasar ini adalah langkah pertama yang harus kita lakukan dalam membuat bonsai karena gerak dasar ini akan menentukan pohon ini memiliki karakter seperti apa jadi teman-teman harus simak video dengan selesai oke jadi itu teman-teman yang baru bergabung kemarin kita sudah bikin video tentang puling pohon ini dan perawatan pertama jadi setelah video ini mungkin teman-teman bisa cek ya biar tahu secara keseluruhan gimana sih proses pembuatan pohon sianci ini dari awal sepeda dengan akhir dan di playlist juga ada sebetulnya yang membuat kisah dari pohon sianci ini nah jadi ini dulu pohon saya dapat dari hasil cangkok nah itu masih dipoli bag terus kita pindah ke pot terus kita pruning kita wiring kita reposisi sampai dengan hari ini kita membuat gerak dasar nah jadi teman-teman jangan buru-buru untuk keluar dari channel bonsai kita karena banyak informasi yang sudah kita sajikan di channel bonsai kita mungkin dari informasi yang kita buat itu bisa menjadi referensi dan tambahan pengetahuan untuk teman-teman semua khusus teman-teman pemula ya walaupun sebetulnya saya juga masih pemula masih banyak hal-hal yang saya ceritakan nah jadi hasil yang saya dapat itu itu saya ceritakan pada channel bonsai kita ini teman-teman oke jadi langsung aja kita lakukan proses yang pertama saya akan ini kasih tau teman-teman ini bakal jadi muka ya nanti ini bakal hilang nah ini tangan yang pertama jadi ini yang pertama dan ini yang kedua ini bakal jadi back yang ketiga kebelakang ini bakal top nah artinya ini ada beberapa yang bakal hilang ini bakal hilang nah hari ini kita bakal wiring kita bakal khawatir dulu sebagai gerak dasar yang pertama nanti ke depan ini mungkin bakal saya pindah pot yang lebih besar biar cepat pembesarannya karena saya punya lahan yang cukup besar maka saya saya menggunakan pot ya jadi setelah pot ini penuh kita ganti ke pot yang lebih besar biar pohon ini bisa tumbuh dengan maksimal jadi teman-teman yang baru saja masuk channel bonsai kita harap di maklumi kekurangan kita ini dan untuk teman-teman yang ingin pendapat informasi lebih banyak silahkan di subscribe karena kita akan buat bonsai dari awal sampai dengan selesai Oke jadi langsung kita wearing ya kita pakai kawat nomor 2 ini bakal saya wearing dulu keseluruhan nanti bakal saya berikan hasilnya kepada teman-teman semua nah jadi kita wearing kita usahakan kita nggak nggak di tempat yang sudah pernah kena wearing ya ya teman-teman karena ini kan kemarin baru kita lepas kawatnya dari wearing dari wearing pertama itu kan jadi luka jadi itu jangan sampai eh kita tipe lagi lukanya biar dia nggak lama ya penyembuhannya Hai jadi kita geser ke tempat yang belum pernah kena lilitan kawat ini bakal saya Zoom bakal saya tunjukkan pada teman-teman hasil lebih dekatnya biar lebih enak yang melihatnya selamat menikmati dan sampai jumpa di video selanjutnya nah ya bye 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 Oke teman-teman jadi ini adalah hasilnya Nah ini kita anggap gada dulu nih Nah jadi ini tangan pertama ya Ini tangan pertama sudah terbentuk Ini tangan kedua Dan ini top jadi tiga bagian yang saya kawat Untuk muka sementara waktu itu yang saya ambil Gak tau juga kalau di kedepan bakal ini yang saya ambil Kalau ini yang saya ambil berarti ini yang balik jadi Jadi topnya ya Kita masih lihat perkembangan Karena pohon ini masih terlalu kecil Ini kan masih kita bentuk Nah ini juga Kenapa belum saya potong karena ini masih nunggu Pembesaran di bagian bawah teman-teman Jadi ini sebagai tarikan biar sini ngebengkak Ketika sudah bengkak nanti ini baru kita potong Jadi teman-teman semua Yang ingin punya bonsai Jangan buru-buru untuk dipotong ya Kalau dipotong itu kan kita patin disini Ini kita potong Kalau yang kita potong dia bakal pecah dua Contohnya seperti ini Nah seperti ini Ini karena sudah dipotong di bagian sini Pernah dipotong bagian sini Maka ini pecah dua Dia bakal keluar dua Seperti ini Gitu Kalau udah pecah dua seperti ini Ini bakal stop Pembesaran disini Dia bakal pindah ke bagian ini Maka dibiarin dulu aja Diliarin Seperti ini kan Ini masih di Dilo semua Belum ada yang dipotong Hanya kita pruning Kita hilangkan daunnya Kita habiskan Kita sisakan di ujung Paling ini akan saya rapikan sedikit ya Ini seperti ini saya buang Yang gak berguna Kalau saya rapikan Untuk muka Sementara waktu itu Yang saya ambil Gak tau juga Kalau nanti ke depan Bakal ini yang saya ambil Kalau ini yang saya ambil Berarti ini yang Jadi topnya ya Bagian ini jadi topnya Kita masih lihat perkembangan Karena pohon ini Masih terlalu kecil Ini kan masih Kita bentuk Dari dasarnya dulu Nah ini juga Kenapa belum saya potong Karena ini masih nunggu Pembesaran di bagian Bawah teman-teman Jadi ini sebagai tarikan Biar disini membengkak Ketika sudah membengkak Nanti ini baru kita potong Ini untuk teman-teman semua Yang ingin punya bonsai Jangan buru-buru Untuk dipotong ya Kalau dipotong Itu kan kita patikan disini Ini kita potong Kalau yang kita potong Dia bakal pecah dua Contohnya seperti ini Nah seperti ini Ini karena sudah dipotong Di bagian sini Peran dipotong bagian sini Maka ini pecah dua Dia bakal keluar dua Seperti ini Gitu Kalau sudah pecah dua Seperti ini Ini bakal stop Pembesaran disini Dia bakal pindah ke bagian ini Maka Dibiarin dulu aja Diliarin Seperti ini kan Ini masih di Di loss semua Belum ada yang dipotong Hanya kita pruning Hanya kita pruning Kita hilangkan daunnya Kita habiskan Kita sisakan di ujung Paling ini akan saya rapikan sedikit ya Ini seperti ini saya buang Yang gak berguna Kalau saya rapikan Oke Nah ini dapat teman-teman lihat ya Ini kan ada yang nonjol sendiri Ini bakal kita rapikan Biar tumbuh ke depannya juga Dia lebih bagus Terus kayak mana lagi ya Ini ya Pada bagian ini teman-teman Ini Ini juga bakal saya potong Ini ya Ni Oke teman-teman jadi itu tadi beberapa proses singkat Langkah yang kita lakukan dalam membuat gerak dasar dari bahan bonsai siancin ini ya Nah mudah-mudahan video tadi itu bermanfaat untuk teman-teman semua Dan menginspirasi untuk teman-teman semua dalam melakukan proses perawatan bonsai siancin yang teman-teman miliki di rumah Mudah-mudahan pohon yang tumbuh dengan subur Nah nanti ke depan bakal saya report dari teman-teman ketika saya membuat perubahan dari pohon siancin ya Entah saya rawat ataupun saya pruning atau saya cangkok Nanti bakal saya informasikan kepada teman-teman semua Biar teman-teman tahu perkembangan dari pohon-pohon yang bonsai kita miliki Sampai ketemu di konten berikutnya Salam satu hobi salam bonsai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!